Intro Assalamualaikum teman-teman OpoDap semuanya, kembali lagi di channel OpoDap. Kali ini OpoDap ingin membagikan informasi tentang siaran TV digital Tegal. Apa saja channel TV digital Tegal yang dapat kalian nikmati? Berapa megahertz frekuensi TV digital Tegal yang digunakan? Check this out, yang pertama apa saja channel siaran TV digital Tegal yang dapat dinikmati. Tonton terus videonya, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Agar channel OpoDap ini semakin dan terus berkembang, dan semakin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Seperti kota-kota lainnya, Tegal mulai bersiap beralih ke TV digital. Simak daftar channel siaran TV digital di Tegal. Daftar siaran TV digital Tegal ini tak hanya bisa dinikmati di kota Tegal namun juga kota-kota di sekitarnya, seperti Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan sekitarnya. Tegal termasuk ke dalam wilayah layanan Jawa Tengah III. Pemerintah terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk beralih ke siaran TV digital. Di Tegal ada 24 channel siaran TV digital yang dapat kalian tonton, apa saja channelnya. Channel siaran TV digital Tegal antara lain, TV RI Nasional, TV RI Jawa Tengah, TV RI Kanal 3, TV RI Sport HD, Batik TV, SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV, Rajawali TV, Anteve, TV One, Metro TV, Magna Channel, BNTV, RCTI, GTV, MNC TV, INews, Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Kompas TV. Mohon untuk berkomentar di bawah, jika masih ada channel TV digital lain yang telah mengudara, tetapi belum disebutkan di video ini. Berapa si frekuensi TV digital Tegal yang digunakan? TV digital Tegal sudah ada 6 kanal yang telah ditempati oleh penyedia konten siaran TV digital. Siapa saja di sana, simak terus videonya. Yang pertama berjalan pada kanal 28 UHF dengan frekuensi 530 MHz. Pada frekuensi ini ditempati oleh LPP TV RI Jawa Tengah, dengan 5 konten siaran TV digital, yaitu TV RI Nasional, TV RI Jawa Tengah, TV RI Kanal 3, TV RI Sport HD, dan Batik TV. Yang kedua berjalan pada kanal 33 UHF dengan frekuensi 570 MHz. Pada frekuensi ini ditempati oleh Surya Citra Media, dengan 5 konten siaran TV digital, yaitu SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV, dan Raja Wali TV. Yang ketiga berjalan pada kanal 36 UHF dengan frekuensi 594 MHz. Pada frekuensi ini ditempati oleh Visi Media Asia, dengan 2 konten siaran TV digital, yaitu TV One dan Ante V. Yang keempat berjalan pada kanal 38 UHF dengan frekuensi 610 MHz. Pada frekuensi ini ditempati oleh Media Group News, dengan 3 konten siaran TV digital, yaitu Metro TV, Magna Channel, dan BN TV. Yang kelima berjalan pada kanal 42 UHF dengan frekuensi 642 MHz. Pada frekuensi ini ditempati oleh MNC Media, dengan 4 konten siaran TV digital, yaitu RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews. Yang keenam berjalan pada kanal 44 UHF dengan frekuensi 658 MHz. Pada frekuensi ini ditempati oleh Transmedia, dengan 5 konten siaran TV digital, yaitu TransTV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Kompas TV. Dan itulah informasi yang dapat OpoDap sampaikan pada video daftar siaran TV digital Tegal saat ini, Maret tahun 2022. Semoga video siaran TV digital Tegal 2022 ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirnya, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum. Ciao. Terima kasih telah menonton.